Truk pengangkut kayu milik PT. TPL membuat warga sangat khawatir dikarenakan truk tersebut dituding warga sering over muatan. Truk logging pengangkut kayu yang overload tersebut setiap hari melintasi sepanjang jalan provinsi menuju area pabrik PT. TPL. Warga sangat khawatir muatan truk yang melebihi tonase dapat merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan orang saat berlalu lintas. Salah seorang warga yang juga sebagai penggiat sosial Tambuko Tambunan menuding bahwa truk logging pengangkut kayu dan material ke PT. TPL sudah selama 10 tahun sering melebihi kapasitas. Tambuko menjelaskan bahwa truk tersebut dipaksakan mengangkut kayu ataupun material hingga 10-15 ton. Hal ini sudah melanggar aturan dan peraturan yang berlaku. Sementara truk logging pengangkut kayu tersebut seharusnya dapat disesuaikan dengan kemampuan kapasitasnya agar tidak menimbulkan masalah. Warga sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Toba dengan pihak terkait dapat segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum nantinya dapat merusak lingkungan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Gibson Sinaga, mengapresiasi perhatian dan kepedulian masyarakat untuk hal ini. Pihaknya berjanji akan melakukan observasi dan peninjauan secara langsung ke lapangan dan apabila ditemukan akan, maksud kami, dan apabila ditemukan nanti akan melakukan penindakan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Kalau sebenarnya itu bukan hanya perluti, itu jelas sudah melanggar aturan itu. Pada saat ini memang keluhan-keluhan dari masyarakat sudah sangat banyak. Banyak yang mengeluh. Jadi saat ini saya tegaskan, saya sebab PGT Sosial, saya minta Polres Toba dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba tertipkan itu dengan segera. Kenapa sampai begitu? Merusak jalan itu dengan secepatnya. Bagaimana itu? Dengan tonase yang 7 ton itu, kol diesel-kol diesel yang berlintas itu, bisa sampai muat sampai 14 ton, 13 ton? Apa? Enggak merusak. Oleh karena itu, makanya, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba bekerjasama dengan Polres Toba harus secepatnya tertipkan itu. Yang peduli tentang masalah keselamatan di jalan, terutama ada keluhan-keluhan kendaraan-kendaraan kita yang khususnya dari TPL yang mengangkut, melebihi daripada muatan yang sudah diizinkan. Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami survei dulu kebenaran daripada informasi ini dan nantinya apabila ada, kami temukan sesuai dengan pengaduan tersebut, kami akan tidak lanjuti sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.